Pelaku pembunuhan wanita bercadar di Kediri akhirnya ditangkap. Motif pembunuhan dibicu masalah asmara. Pria bernama Makrus inilah pembunuh wanita bercadar di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pria 39 tahun ini tegam menghabisinya wawantan pacarnya saat SMP Nurullah Hotimah dan meletakkan jasadnya di halaman Masjid Anas bin Fadola menang Kediri. Dari pengakuan pelaku, korban dijerat lehernya menggunakan tali plastik saat berada di dalam mobilnya di Kabupaten Tulung Agung. Motif pembunuhan dipicu persoalan asmara. Korban atas nama N yang kebetulan tinggal bersama suaminya di daerah Tulung Agung. Dari hasil itu kita bisa tahu bahwa korban berhubungan dengan siapa saja. Mulai dari suaminya kita lacak sampai dengan beberapa barang budaya yang kita temukan sehingga kita menetapkan M menjadi tersangka. Polisi elemen kesulitan karena pelaku berbelit-belit saat memberikan keterangan. Namun dugaan sementara mengarah ke kasus pembunuhan berencana. Jenazah Nur Hotimah ibu dua anak ditemukan tergeletak di depan masjid di kawasan menang Kabupaten Kediri 4 Januari 2018. Saat ditemukan terdapat secari kertas di atas jasad korban. Berisi pesan khusus, mohon maaf dirawat sesuai syariat Islam, jangan cari tahu siapa saya. Eko Nugroho melaporkan untuk Nek.